selamat datang di channel saya Windy di video kali ini saya akan menceritakan tentang tanaman hias kaladium koleksi Windy Nursery buat yang ingin tahu bagaimana saya merawatnya dan cara memperbanyaknya ikutin terus videonya ya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen tanaman hias kaladium termasuk jenis tanaman araceae atau talas-talasan tanaman hias kaladium punya banyak nama ID dengan corak dan warna yang berbeda-beda ada yang spesies, ada juga yang hybrid yang spesies biacanya bisa ditemukan tumbuh liar di ladang, di hutan, atau di rawa-rawa untuk sebagian orang mungkin ini hanya rumput biasa yang meskipun sudah dibersihkan selama masih ada umbinya, masih ada kemungkinan tumbuh daun baru di mata tunas yang ada di umbi tapi untuk pincin tertanaman hias, ini akan menjadi tanaman yang cantik, menghiasi rumah, ditaruh di pot, dikasih media tanam yang bagus, dirawat dengan baik bahkan sekarang banyak dikembangkan jenis hybrid atau hasil persilangan dari beberapa kaladium menjadi jenis baru selain dari Indonesia, ada juga yang diimpor dari Thailand, yang biasanya disebut dengan kaladium hybrid Thailand media tanam yang saya gunakan adalah campuran tanah kompos, sekam bakar, dan sedikit pasir malang untuk pemupukan, saya menggunakan pupuk slow liris dekastar yang seimbang 13-13-13 ke dalam PK-nya penggunaan pupuk slow liris hanya 10-20 butir, setiap potnya sekitar 6-9 bulan sekali setiap mengganti media tanam bisa juga dengan pupuk gandasil, kromor, dan vitamin B1 setiap satu pekan sekali untuk menanam kaladium, saya usahakan agar seperti di habitat aslinya, seperti di rawa-rawa yang banyak air dan areanya terbuka, mendapatkan banyak cahaya matahari untuk itu, di bagian bawah potnya, saya menggunakan tatakan air untuk menghindari tanaman kaladium ini mengalami dehidrasi karena jika dehidrasi, akan mengalami dorman, yaitu saat kaladium menggunggurkan semua daunnya untuk penyeraman, saya melakukannya setiap hari, kecuali hujan pokoknya saya selalu mengecek, tatakan airnya, selalu ada airnya untuk mencegah tumbuhnya jamur, kita bisa mencegahnya dengan menggunakan fungisida antrakol atau merek lainnya cara menggunakannya, dengan menyebrotkannya langsung ke media tanam kalau bisa, jangan sampai kena daunnya, karena noda putih bakas antrakol akan mengurangi kecantikan daunnya untuk mencegah hama seperti ulat dan belalang, saya menggunakan insektisida alika buat teman-teman pencinta tanaman hias, khususnya kaladium yang ingin tahu bagaimana saya merawatnya, memperbanyaknya dengan cara memotong-motong ombi ikutin terus videonya ya disini saya punya tanaman kaladium yang kelihatannya kurang sehat saya lihat di potnya itu tanamannya pada rebah gitu karena keujanan, kepanasan dan daunnya jadi rusak seperti ini awalnya itu panik, kenapa sih seperti ini pas saya lihat-lihat di google, saya lihat di youtube kenapa seperti ini ternyata keladi itu memang ada masa dormannya jadi saya tidak terlalu sedih setelah masa dorman ini, ada kemungkinan di dalamnya itu ada umbinya yang sudah besar dan beberapa pot sudah saya bongkar dan seperti keladi yang ini kok daunnya itu kayak masih cantik ini tinggal satu-satu daunnya rontok gitu dan ini tinggal satu pun rontok juga pas umbinya seperti ini sudah saya cuci, ternyata ada mata tunasnya dan ini bisa dipotong-potong dan di setiap mata tunas ini harus hati-hati motongnya karena ini adalah calron tanaman baru nah di sebelah ini, ini juga dipot yang satunya lagi saya bongkar tadinya daunnya itu ada enam tapi setiap hari bugur satu-satu nah ini tinggal satu ini ada anaknya yang nempel di sini kalau anaknya masih hijau kayak gini ya nggak kelihatan warna corak seperti induknya tapi nanti daun-daun berikutnya akan sama seperti induknya seperti ini warna dan coraknya cantik sekali sekarang saya akan memotong anaknya ini dipisahin dari induknya dan induknya juga akan saya sisain umbinya sedikit dan umbinya yang di bawahnya akan saya potong-potong dan ini lumayan besar umbinya dan sepertinya sehat akarnya juga seperti ini untuk memotong umbi kladi harusnya menggunakan silet atau cutter yang tajam yang tipis karena kalau menggunakan pisau ada kemungkinan terpecah gitu mata tunasnya bisa rusak tapi karena saya nggak ada jadi saya pakai pisau tapi ini pisaunya baru dan masih tajam oh ya saya kasih punggisida dulu saya kasih sedikit punggisida steril ya pisaunya kita potong bagian atas ini ini bagian induknya dan yang bawah kita potong lagi jadi beberapa saya nggak berani memotong terlalu kecil kalau orang yang udah ahli di kaladium bisa memotongnya tuh sampai kecil-kecil banget kalau saya nggak berani saya mau jadi apa ya saya bagi dua aja deh dan nanti nanumnya tuh digini dibalik tapi ada sih yang bisa berhasil abis dipotong ini cuma dikacah punggisida terus langsung ditanum ada juga yang katanya harus disimpen dulu diangin-anginkan dulu bukan dijemur ya disimpen sehari dua kali baru ditanam sebelum ditanam kita kasih punggisida untuk dijemur dan kayak biar nggak busuk saya langsung kasih serbuk punggisida saya akan menyediakan pot potnya itu yang kecil aja karena masih anak-anak masih umbi kita kasih pembina setanah itu sedikit aja dulu pot kecil seperti ini nanumnya dibalik seperti ini yang tunasnya ada di atas baru dikasih sedikit media saya pakai punggisida antrakol amel serbuk ini bisa membantu saya mengurangi resiko busuknya karena pertumbuhan jamur sudah selesai ini induknya ini kakaknya ini bayi-bayi yang ini lupa ini saya bikin kompot aja satu pot kecil mereka rame-rame ada beberapa umbi dan cara namanya kayak gini ya umbinnya jangan kebalik jadi yang ada mata tunasnya itu ditaruh di bagian atas dan ini hasilnya setelah nunggu beberapa lama ini lebih dari satu bulan kemudian setelah saya cacah hanya tumbuh jadi banyak seperti ini ini jenis yang lokal jadi tumbuhnya lebih cepat daripada yang import Thailand kayak gini aja udah seneng yang tadinya cuma satu pohon umbinnya saya potong-potong sekarang saya punya banyak seperti ini cantik lucu nanti ini udah bisa dipindahkan ke pot yang mandiri jadi ini karena anakannya sudah besar ukurannya ini bisa dipisahkan satu-satu pot yang berikutnya saya punya green spider yang ini pink love kan nah ini green spider ini juga udah kelihatan karakter daunnya biasanya kan kalau masih kecil itu belum kelihatan gitu masih hijau polo seperti ini tapi kalau udah agak besar itu udah keluar warnanya coraknya cantik banget dan ini udah sebagian saya pindah ke pot lain karena udah desek-desekan ini sisanya akan saya pindahkan juga sekarang saya akan liatin ke teman-teman hasil cecahan saya yang keladi wayang ini dia yang keladi wayang sejauh ini Alhamdulillah berhasil ya meskipun warna dan coraknya belum keluar tapi ini adalah hasil cecahan saya sendiri eksperimen dan ini perdana saya motong umbi keladi karena saya juga pemula di keladi baru sekitar 4 ke 5 bulan yang lalu saya pelihara keladi dan ini juga tuh saya motong-motong berhasil Alhamdulillah ini udah bisa dipindahkan ke pot yang agak besar ini juga tuh ini umbinya cuma saya potong dibagi 2 aja karena saya belum berani motong-motong kayak apa yang udah ahli gitu ya jadinya segini aja dan segini aja sih udah seneng banget saya sekarang jadi punya banyak anakan dan selain keladi apa lokal yang saya cacah seperti ini ada juga ini jenis-jenis kaladium import di sebelah sini saya mix ya saya jadikan satu ini saya punya hybrid H24 kalau kaladium tuh kayak gitu ya ngasih namanya tuh cuma kayak hybrid H24 gitu terus ini ada juga sih yang dikasih nama apa ya ini H24 juga tapi ini yang daun panjang daun-daunnya tuh warnanya unik gitu nah ini masih kecil-kecil karena kalau kita beli yang udah besar tuh harganya udah lumayan mahal gitu dan yang ini ini namanya kalau ini H22 tuh jatuh namanya namanya Redstone H22 daunnya seperti ini cantik banget dan di sebelahnya saya punya kalau yang daun seperti ini jangan ditarik dari bawah biar gak stress jadi cuma dipotong daunnya aja gitu deh di sebelah sini saya punya anakan Redstab Dust atau Hybrid 01 di sebelahnya Hybrid 02 yang ini Hybrid 03 atau Cocolatus yang ini adalah Hybrid 04 atau Flying Garuda disini Hybrid H37 yang ini daunnya cantik banget ini hybrid 41 cantik sekali di sebelahnya lagi ada Hybrid 25 dan ini Hybrid 07 banyak banget ternyata ya macem-macemnya untuk Caladium yang Hybrid dari Thailand saya belum berani beli yang ukuran dewasa karena kan jangankan yang ukuran dewasa yang remaja pun harganya sudah tinggi jadi saya hanya membeli ukuran anakan yang anakan aja harganya sudah seratusan ribu yang remaja atau dewasa harganya bisa sampai jutaan rupiah karena saya masih pemula di merawat Caladium jadi saya belajar merawat dari yang ukuran masih kecil yang ukuran kecil selain harganya lebih ekonomis kita juga bisa menikmati masa pertumbuhannya dari kecil remaja sehingga dewasa seperti jenis Caladium berwarna kuning ini saya membelinya ukuran seperti ini dengan harga 380 ribu rupiah di sebelahnya saya punya Caladium infinity merah ini satu potnya harganya sekitar 900 ribu dan yang ini gingerland karena ada termasuk jenis spesies ini sudah banyak dipunyai sama orang-orang pencinta Caladium ini cepat sekali masa pertumbuhannya cepat terimbun dan harganya juga terjangkau yang sebelah kirinya ini adalah Caladium Mirjani ini juga cepat besar kalau yang ini namanya Caladium Red Oil saya membelinya dengan ukuran langsung sebesar ini tapi harganya masih terjangkau yang di sebelah sini adalah Caladium Barret ini juga sudah banyak yang punya ini adalah best seller banyak disukain sama orang di sebelah kanannya saya punya infinity hijau berbeda dengan infinity merah yang ini lebih banyak warna hijaunya daunnya lebih tebal dan harganya juga lebih terjangkau ada banyak macam nama ID Caladium dan warna coraknya yang cantik-cantik saya membelinya sedikit demi sedikit awalnya hanya untuk mengoleksi tapi jika ada teman yang main ke rumah dan ingin mengadopsi Caladium yang saya rawat di rumah boleh aja tapi dengan mahar yang sesuai karena waktu kecil saya rawat ketika ukurannya berubah menjadi dewasa itu harganya akan jauh berbeda jika sesuai saya akan melepas adopsian saya jadi hobi yang menghasilkan kita bertani sambil memperbanyak juga sambil nikmati keindahannya juga tapi kalau ada teman-teman yang mau beli silahkan boleh untuk sementara masih untuk orang yang datang langsung ke kebun saya atau masih daerah kota sangata bisa saya antar langsung ke rumahnya karena jika dikirim keluar kota saya masih takut daunnya rusak atau gimana karena daun Caladium itu tipis masih ringkih rentan busuk jadi packingnya juga harus betul-betul rapi agar tetap cantik dan segar sampai di pemilik barunya tapi kayaknya enggak mungkin deh untuk Caladium karena jauhkan untuk pengiriman ke luar kota yang saya reporting sendiri aja masih di rumah saya sendiri pindah pindah ke put baru besoknya pasti layu stress tanamannya karena selain penjual saya juga sering membeli tanaman Caladium dari luar kota dan sampai ke rumah itu daunnya busuk layu dan saya hanya mengandalkan umbinya saja selama umbinya masih sehat masih ada kemungkinan tumbuh tunas baru saya masih baru merawat Caladium karena sebelumnya hanya merawat Anturium Calatea Glonema Anggrek dan jenis-jenis yang tahan lainnya untuk Caladium waktu itu saya kurang suka karena kenapa ya setiap daun baru keluar daun lamanya gugur jadi maksimal daunnya itu hanya 7 lembar dalam 1 pot setiap ada daun yang kedelapan daun yang pertama gugur dan terus-terus seperti itu alasan lain kenapa saya baru suka Caladium ada beberapa masalah lain seperti hama yang itu adalah hama ulat dan ulat itu adalah ulat yang hijau yang bertanduk dia bersembunyi di bawah daun atau di pot atau di batang yang menyerupai batangnya dan itu tuh harus diambil secara manual karena kalau disemprot insektisida kalau kena baru mati kalau gak kena ya dia akan tetap hidup dan akan menghabiskan beberapa lembar daun dalam satu malam karena dulu saya sempat mengalami fobia ulat tapi sekarang berangsur membaik karena saya sering lihat ulat di kebun sedikit demi sedikit karena saya sayang sama tanaman yang saya rawat jadi berani sedikit-sedikit jadi lebih berani membuang langsung dengan tangan saya sendiri kalau yang masih kecil saya berani buang kalau yang sudah besar saya menggunakan alat seperti gunting atau yang lainnya nah untuk ulat itu saya selalu mengeceknya setiap hari jadi saya kalau sambil menunggu mesin cuci selesai saya sambil ngerjain kerjaan saya lihat-lihat kebun lihat-lihat daun kaladium saya singkap-singkapin itu belakangnya saya lihat di belakang ada ulatnya apa enggak atau biasanya bisa dilihat kalau ada bekas gigitan sedikit itu pasti ada ulatnya di belakang daunnya saya cari sampai dapat dan kalau ukurannya masih kecil saya berani ngambil tapi kalau sudah besar lalu saya pakai gunting saya itu suka ngecek-ngecek ini dikeladi ini suka ada yang kayak gini ini adalah telur ulat kadang-kadang kalau lagi lihat tanaman ada yang beda kira-kira tanaman yang merambat atau dia akat ternyata ini ulat dan ini ulat seperti ini itu berbisa kelihatan dari kepalanya warnanya jadi kita harus hati-hati kalau lagi dikebun ini kan saya lagi lihat-lihat tanaman ini terlalu rimbun kayak gini itu sudah saya disiinkan kan saya disini kan menem kaladium nasi kecil-kecil yang disini sudah agak besar dan pas saya lewat kesini ada yang beda dan ini adalah ular dan ularnya sudah saya potong menggunakan ini ini panjang banget yang namanya juga tinggal di hutan ada ular selain ular ada juga beruk atau monyet pantat merah aku takut kena keladi tanaman liasku disini monyetnya disitu gimana cara ngusirnya susah karena dia namanya juga ada hutan sebelum kita juga duluan mereka yang tinggal disini ini tuh galak kok suka nyakar udah takut kena tanaman liasku bunda untuk mempercantik tanaman hias kaladium di bagian atas pot saya tanam lumut ini adalah lumut karpet yang saya ambil dari kebun durian yang bayu di video sebelumnya saya pernah buat video tentang bagaimana saya berburu lumut karpet ini lama-kelamaan saya jadi jatuh cinta sama kaladium bukan karena tren tanaman hias yang dulu gak sebanyak ini sekarang peminatnya jadi banyak dan harganya jadi berkali-kali lipat lebih mahal bukan hanya kaladium tapi jenis tanaman hias lainnya juga jadi banyak yang mahal-mahal karena sejak pandemi ini orang-orang pada stay at home dan jadi suka hobi seperti masak bersepeda memelihar ikan cupang berkebun menanam tanaman hias nah jenis-jenis tanaman hiasnya jadi mahal-mahal yang kayak gini yang tadinya mungkin ada yang tumbuh liar di hutan-hutan sekarang diburu dan ada di toko-toko tanaman hias kaladium yang berwarna merah masih jadi favorit pencinta tanaman hias khususnya kaladium dan selain corak dan warnanya sekarang juga banyak dikembangkan kan yang hybrid dan yang banyak dicari sekarang kaladium berwarna kuning karena jarang kan kaladium berwarna kuning biasanya warna putih merah coklat dan hijau kaladium yang saya rawat di rumah saya beli dari beberapa tempat di kota Sangata dan juga yang saya beli dari luar pulau saya beli dari Sulawesi secara online tapi kalau yang di daerah Sangata juga saya beli dari beberapa tempat dari Bu Neneng Bu Iin Mbak Nisa Mbak Eka siapa lagi ya banyak banget sih di Sangata ini yang menjual tanaman hias kaladium dan saya lebih suka beli langsung ke tempatnya di kota yang sama karena bisa lihat langsung dan masih tetap segar sampai di rumah kalau beli yang dari luar kota ya gitu resiko busuk selama di perjalanan selain menanam kaladium saya juga menanam jenis lain seperti alokasia dan kolokasia ini mirip sekali dengan kaladium ada yang bilang kalau ini adalah kaladium varigata padahal ini adalah alokasia dan yang ini adalah Remusatya vivifara ini saya beli dari Bandung disana harganya murah sekali ya ukuran seperti ini hanya Rp50.000 belakangnya cantik sekali tapi karena saya tinggal di Kalimantan Timur langkos kirimnya lumayan mahal ya karena dia daunnya besar batangnya tinggi dan agar tetap aman dikasih dus yang ukurannya besar jadi kena volume jadi meskipun dia ringan tapi karena kena ukuran volume dusnya jadi ukurannya sekitar Rp172.000 sebelah sini saya juga punya alokasia prinsip dan ini gak beli ini hasil berburuk di hutan belakang rumahnya Mbak Ica saya pernah buat videonya kalau yang belum nonton silahkan nonton yang beli kondisinya seperti ini foto penjualnya bagus pas sampai ke rumah busuk tinggal uminya doang yang ini juga alokasia bambino dari kiri bagus banget ya pada penjual pas sampai di rumah rusak banget akhirnya saya membeli dari kota Sangata meskipun harganya lebih mahal tapi saya bisa puas melihatnya dalam keadaan yang sehat dan subur seperti ini yang baru beli akan saya rawat dengan baik saya akan membuatnya jadi banyak dibudidayakan seperti tanaman yang lainnya yang dulu saya beli itu hanya sedikit dan sekarang jadi banyak dan yang ini ini adalah kalau kasih ya prinsip ini saya gak beli tapi nemu dari media tanam yang ikut mungkin umbinya dan tiba-tiba tumbuh menjadi daun yang cantik pas sudah besarnya ternyata seperti ini saya pindahkan ke pot terlihat cantik sekali tapi saya gak tega kalau ada yang mau beli itu rasanya gimana gitu karena saya juga ini gak membelinya tapi tumbuh sendiri dari umbi yang keikuti media tanam di sebelah sini selain keladium saya juga punya kolokasia dan alokasia yang saya simpan di kebun di bawah naungan paranet karena setahu saya jadi alokasia tidak suka matahari terik langsung gitu jadi butuh naungan seperti di habitat aslinya terlindung di bawah pohon-pohon dan yang ini ini namanya alokasia amazonica saya dulu belinya masih kecil dan sekarang sudah besar tuh rasanya seneng banget lihat pertumbuhannya dan disini saya sambil merawat saya juga sambil belajar lihat di youtube katanya selain dikasih pupuk seluriris dekastar bisa juga dikasih pupuk gandasil atau kromor itu dimix dikasih setiap satu pekan sekali secara rutin agar daunnya lebih cepat pertumbuhannya lebih besar dan lebih cepat rimbun seperti alokasia black velvet yang ini saya beli 5 bulan yang lalu masih di 1-2 2 daun kalau gak salah dan sekarang sudah 7 daun nah ukurannya awalnya seperti ini sekarang kalau sudah besar tuh terlihat lebih cantik di sebelah sini saya punya yang jenisnya tuh biasa banget banyak orang yang udah punya tapi buat saya semuanya luar biasa ya karena saya merawatnya dari kecil buat saya ini cantik banget kalau dirawat dengan baik insyaallah akan tumbuh sehat dan cantik dan di sebelah sini saya punya alokasia tengkorak atau alokasia cuprea dan ini tuh cantik sekali waktu masih mudanya dia mengkilat warnanya masyaallah cantik sekali daunnya tebal kokoh dan harganya juga lumayan selama kurang lebih 5 bulan ini saya mengoleksi kaladium alokasia dan kalokasia rasanya ingin nambah lagi koleksi lain yang saya belum punya dan ternyata nama id-nya tuh banyak sekali banyak corak dan warna yang berbeda bentuk daunnya juga saya jadi penasaran kalau jenis lainnya seperti apa ingin sekali mengoleksi semua jenis kaladium kolokasia dan olokasia baik pencinta tanah dan hias khususnya kaladium kolokasia dan olokasia terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir semoga terhibur semoga bermanfaat keberkapan saya buat video lagi tentang yang lainnya dukung terus channel saya ya subscribe like, share, dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masalah umum di kaladium adalah adanya hama ulat ulatnya sembunyi di belakang daun seperti ini daunnya mulus kalau ada daunnya ada yang sobek seperti ini kita lihat di belakang daun itu pasti ada hama ini sembunyi disini kelihatan kan masih kecil-kecil ini kita harus langsung buang karena kalau sudah besar dia sudah makan banyak daun kaladium diadopsi sama Ibu Hadidja semoga semoga tambah subur cepat bertunas-tunas betah disini ya ini Mbak yang rawat ya semuanya Mbak yang rawat kan Ibu sendiri yang rawat lucu ini cantik cantik banget selamat menikmati selamat menikmati